Saudara-saudara, kalau tadi di awal saya mengibaratkan hari raya gerejawi seperti orang sekolah, orang kuliah, dan Natal adalah tahun ajaran baru. Saudara-saudara masih dekat, dekat dengan itu saya mau bicara soal sekolah, sedikit. Saudara-saudara di sekolah ada satu hal yang negatif ya. Ternyata terjadi di mana-mana ya, dari TK sampai kuliah, di Indonesia maupun di mana pun juga, yaitu bullying saudara-saudara. Bullying, jadi ini istilahnya agak baru sebetulnya ya, tapi perilaku ini sudah ada dari dulu. Bahwa yang lebih kuat menindas yang lemah, ya entah menindasnya dalam rakyat ngerjakin, ngambil uang jajannya, atau mukulin dan sebagainya, ngeletek dan sebagainya. Nah, soalnya saatnya saudara jadi guru di sebuah sekolah, katakanlah sekolahnya sekolah dasar, jadi anaknya masih kecil-kecil ya, pakai serpa, bukan bullying. Saudara-saudara jadi guru, lalu saudara melihat ada murid-murid saudara ya, yang satu dibully dan yang lain membully. Apa yang akan saudara lakukan? Tindakan apa yang akan saudara lakukan? Tadi saya tanya, tapi sekarang saya gak mau tanya lagi, soalnya jadi panjang, jadi diskusi pendidikan masa ini. Saudara-saudara, tindakan yang paling baik adalah pencegahan tentunya ya. Dari awal, anak-anak diajarkan kita harus saling menghormati, menghargai perbedaan, saling mengasihi, main dengan manis, gak boleh mengakali, dan sebagainya. Kalau itu terjadi, saudara-saudara biasanya maka tindakan adalah menasehati, menegur, menasehati anak yang membully. Karena yang dibully kan mau gimana lagi ya, biasa itu yang terjadi. Tapi seandainya itu terus terjadi, sudah ditegur, iya-iya, tapi terjadi di belakang saudara tetap itu terjadi, apa yang akan saudara lakukan? Kalau sebagai guru mungkin masih akan tetap, ya gimana ya, ya terus saja mengingatkan yang membully. Tapi kalau itu anak saudara sendiri, kalau saudara punya anak yang tiap pergi ke sekolah, uang diajarnya diambil, sepapunnya diculi, atau apalah, dan sebagainya, apa yang saudara lakukan? Ya, udah menghadap guru, gaya gurunya udah menegur anaknya, begitu terus. Sesudah mungkin, kemungkinan besar saudara akan katakan, kamu harus melawan. Melawan tentu gak harus jadi, kalau dibukul-bukul lagi ya, kalau dicolong-colong lagi, bukan begitu, itu jadinya gak benar. Tapi jangan tahu terus-menerus ditindah, saudara-saudara. Bahkan kalau guru, saudara-saudara mungkin kalau orang tua, kadang-kadang ikut temenin anaknya ke sekolah, walaupun itu seringkali malah bikin jadi tambah panjang. Saudara-saudara, kenapa saya mau ngomong soal ini? Saya mau mengatakan sebetulnya peristiwa Natal adalah peristiwa Tuhan turun tangan, dan membela orang yang dibuli. Tuhan sudah sejak awal memberi peraturan. Hiduplah dalam damai satu dengan yang lain, saling menghargai, saling mengasihi, dan sebagainya. Mulai dari perintah berkat dan perintah pada Adam dan Hawa, hukum Tawak, dan sebagainya. Lalu ketika manusia gagal, lakukan itu, manusia ketika menyalah gunakan kuasanya, ketika punya kuasa, dapat berkah, malah digunakan itu untuk menindas, untuk merusak, untuk melakukan ketidakadilan kejahatan, maka Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk menegur, untuk mengingatkan. Bahkan dihukum juga, dibawa ke pembuangan, dan sebagainya. Tetapi ketika manusia tidak kunjung, berhenti, menindas yang lemah, mempermainkan orang kecil, maka Tuhan berbela rasa. Tuhan turun sendiri menjadi manusia, dan dia menjadi manusia yang kecil. Dia akhir sebagai bayi yang rapuh, tubuh besar di kalangan kelas bawah, bergaul dengan orang yang dipinggah. Dan dalam bacaan Natal, bacaan Injil yang kita baca, hari ini saudara-saudara, itulah bacaan Natal. Yesaya pasal 62 berbunyi begini, dikatakan, Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada siur, janganlah kamu tinggal tempat. Siapa kamu sih? Kamu ini adalah paham penindas, orang yang melakukan ketidakadilan. Kamu itu membuat Tuhan harus teringat kepada siur, umatnya yang tertindas, yang dihaniaya, kamu jangan tinggal tenang, karena Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turun sendiri untuk membebaskan orang yang tertindas. Jadi berita Natal kedatangan Yesus adalah peringatan bagi para penindas. Semalam kita membaca dari Yesaya pasal 9, juga dikatakan bahwa kuk yang menekan telah diangkat tongkat penindas, dipatahkan sepatu tentara yang meredak, dan juga yang berdarah-darah telah dilempar menjadi kumpan api. Berita Natal adalah berita peringatan kepada orang-orang yang suka berbuat kejahatan, yang suka menindas, dan sebagainya, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Namun saudara-saudara, bela rasa Tuhan ini tidak dilakukan dengan kekerasan. Tapi dia datang dalam bela rasa, dalam arti dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, bela rasa dalam arti compassion, turut merasakan, turut menderita. Tuhan yang datang menjadi manusia, yang merasakan lapar, yang merasakan haus, yang merasakan direndahkan, yang merasakan dibungkam, yang merasakan dipermalahkan, yang merasakan juga kemisih. Bela rasa juga dalam arti solidaritas, bahwa Tuhan turut berjuang bersama dengan mereka. Dan saudara-saudara, ketika Tuhan berbila rasa, maka Tuhan berada bersama dengan mereka yang lemah, yang tertinggir, yang ada di bawah. Ya kita berkali-kali setiap Natal, mengatakan, kau yang kaya jadi bisnis, betapa rendah di palungan yang indah, kau berbaringan, dan sebagainya. Tapi itu bukan sekedar kata-kata yang manis, buat kita Tuhan begitu besar, berkorbanan, tapi itu suatu realita, bahwa Tuhan memilih untuk hadir di tengah mereka yang paling rendah. Saudara-saudara, Tuhan menggunakan mari, perempuan muda yang secara sosial, bukan siapa-siapa, Tuhan menyapa para gembala yang secara ekonomi, secara sosial, secara religiusitas, mereka juga bukan siapa-siapa. Mengapa, saudara-saudara? Salah satu teori pendidikan, pendidikan pembebasan, menurut Paulo Freire, pendidikan untuk menyadarkan orang akan ketidakadilan, tidak bisa dilakukan kepada mereka yang menindas, mereka yang melakukan ketidakadilan. Tapi harus dilakukan kepada mereka yang tertindas. Kenapa? Karena orang yang lagi di atas, orang yang mempermainkan maksif orang, orang yang menindas, tidak merasa. Mereka sulit menerima pendidikan, tapi mereka yang tertindas, mereka yang harus dibebaskan. Makanya pendidikan kesetaraan gender misalnya, bicara kepada kaum perempuan yang ditindas. Kepada korban kelecehan seksual, kepada korban human trafficking, bukan kepada bandarnya, kepada pendidikan dan sebagainya. Kenapa Tuhan memilih untuk hadir bersama dengan, hadir di tengah kaum pinggiran? Karena Tuhan sudah berkali-kali ngomong sama yang di atas, untuk bertobat, untuk berbalik, tidak terjadi perubahan, maka perubahan itu harus mulai dari pinggir, dari bawah. Dan Tuhan terus melakukan itu, bukan saja ketika pertama kali gembala, yang menjadi orang yang pertama berjumpa dengan Yesus, selain karya dan Yesus dari keluarga mereka, tapi juga Yesus memilih para nelayan, para pemungkuk, orang-orang yang dinangkap berdosa, untuk menjadi muridnya, pengikutnya, dan juga para rasulnya. Nah sekarang sudah-sudah mari kita mundur sejenak untuk melihat konteks peristiwa Natal secara khusus, dalam arti ketidakadilan pendidasan macam apa yang terjadi. Sudah-sudah tentu tidak semua orang yang punya puasa itu jahat, tidak semua orang yang punya puasa pasti mendidaz dan menyalunakan, tapi kan power tends to corrupt ya, karena kekuasaan yang selalu cenderung membentuk, menjadi korup, menjadi melenceng dari panggilan dengan bulan-bulan. Dalam baca hal-hal kita, kita mengenal, semalam dari semalam kita membaca ada Kaisar Agustus, ada wali negeri Syria Kirenius, dan kita kemudian juga mengenal Herodes. Sehingga ini adalah nama-nama para penguasa yang terkenal kejahat, terkenal tidak manusiawi dalam memperlakukan orang-orang yang dikuasa yang dipimpin. Tadi dalam drama singkat, yang menjadi penutup dari rangkaian drama kita selama dari minggu lalu, terus sudah dikisarkan bagaimana ibu yang sakit-sakitan, Maria yang kami tua, harus menemukan perjalanan dalam keterbatasan ekonomi, keterbatasan fisik. Kenapa? Karena wajib diadakan untuk mengikuti sensus penduduk. Penguasa memberi perintah wajib. Ya kalau tidak wajib, tentunya orang yang sakit-sakitan, orang yang anak tua bisa mengatakan, saya bulan depan saja, atau saya tahun depan. Tapi ini wajib, dan pasti ada hukumannya, kalau orang tidak melakukannya. Makanya sekalipun, secara fisik, secara ekonomi terbatas, mereka terpaksa melakukannya. Ada orang-orang yang menggunakan kuasanya, membuat orang melakukan sesuatu, walaupun sulit, yang nyaris mustahil untuk dilakukan. Ya, pimpinan yang, pokoknya kalau orang selalu lemur, sampai tidak ada istirahatnya, sepuluh banget saya kan sudah bayar. Kamu kalau mau kerja, kalau mau terima gaji, ya harus nurut. Atau mungkin asiskan rumah tangga, yang istirahatnya, tidak ada istirahatnya, tidak ada lingkurnya, tidak boleh bergaul, dan sebagainya. Ya, benar, kamu tahu, pokoknya kalau mau, ya ikuti aturan saya, seperti itu. Saudara-saudara, dan, selain itu, selain ini, tidak memikirkan, mereka yang lemah, peraturan ini juga adalah untuk kepentingan si penguasa. Sama sekali tidak ada untungnya untuk rakyat, tidak ada gunanya untuk kepentingan rakyat. Mereka dikumpulkan di sensus untuk dilihat kekuatan politik si penjajah, untuk dilihat kekuatan ekonomi, bagaimana pajak bisa ditarik, dan rakyat, dikatakan saat itu, bisa ditarik pajak sampai 40 persen untuk membiayai pemerintah penjajah, untuk membiayai angkatan bersendirian, dan untuk membiayai baik kekalah. Mereka diperas untuk sesuatu yang pada akhirnya dipakai untuk menindas mereka kembali. Saudara-saudara, kadang-kadang kita juga mungkin menggunakan posisi kita untuk memeras dari orang yang tidak ada pilihan. Jadi, contoh sederhana, kalau kita belanja sama pendagang, pasar kita menawar sampai sedemikian upah, dan kadang-kadang dia terpaksa melepas itu bukan karena itu menguntungan buat dia, tapi daripada pendagangannya tidak lah. Tapi kalau kita pergi ke devstore, kita menawar, itu contoh sederhana. Atau misalnya kita membayar upah orang yang bekerja pada kita di bawah kewajaran, dengan mengatakan yang udah bagus dia dapat kerjaan daripada kamu, dan sebagainya. Sesuatu kadang-kadang kita mungkin menggunakan kuasa kita, dan menggunakan kelemahan orang lain yang tidak punya pilihan. Dan inilah ketidakadilan, penindasan yang terjadi. Lalu, bagaimana siapa Tuhan yang pertama tanpa menyampaikan kabar baik itu kepada para gembala? Saudara-saudara, orang miskin itu spektrumnya luas ya, sama orang kaya juga, kemarin Pak Adi bilang, ya, 1% kaya banget, lalu yang mendapatkan persen lagi, kaya aja ya, itu kan luas-luas spektrumnya. Demikian juga, para gembala ini selalu dikatakan, ya Pak Bahanata, kalau disebut gembala, saudara pasti udah tahu, gembalanya bukan miskin. Gembala ini bukan siapa-siapa. Sebenarnya bahkan gembala ini, kalau orang tidak punya, orang miskin, tapi dia bekerja, dia masih punya harapan akan meningkatkan tarif kehidupannya. Ya, kerja baling tulang, setidaknya anaknya bisa dibimbangin. Tapi gembalanya turun-temurun, saudara-saudara. Jadi, orang yang di gembala itu, karena dia lahir di keluarga gembala, tidak pernah sekolah, tidak ada pilihan lain, pergaulan terbatas, ya udah, disini terus. Dan mereka juga bekerja buat sekedar hidup. Ya, kadang-kadang mungkin hidup aja juga pas-pasa. dan tidak memikirkan untuk menabung, apalagi investasi dan sebagainya. Kepada mereka yang hidupnya begitu-begitu saja, yang tidak ada harapan keluar dari garis kemiskinan ini, kepada mereka lah. Tuhan pertama kali menyampaikan kabar-kabar. Dan setelah ada sebuah lukisan dari penukis Indonesia, Andy Harisma, tentang kisah kelahiran Yesus ala pertemuan dusun di Indonesia. Jadi, keluarga yang samiskin enggak bisa nyanyi banyak, karena taluan itu tidak sehingga bayi yang baru lahir, yang masih ada di tali pusatnya itu, dileparkan di tanah. Tidak ada listrik, karena yang ada lampu minyaknya. Dan ini gambaran orang-orang yang bisa sederhana. Yang ada di sekitar itu. Saudara-saudara, di tengah kemiskinan di saat, di dalam kelas sosial yang sangat bahwa, di situ Tuhan lahir. Di situ Yesus datang. Dan siapaan ini juga yang disampaikan dalam kitab Yesa yang 62, dan di Tuhan juga, ketika Tuhan berkata kepada umatnya, Tuhan telah bersumpah dari tangan-kangannya, sesungguhnya aku tidak akan memberikan nunggu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan orang asing tidak akan minum air anggurmu yang telah memasirkan dengan bersusat-susat. Orang yang menuainya akan memakannya juga. Saudara-saudara, kitab saya ini, gambarnya, kitab saya ini, mengatakan sebetulnya, pada saat itu, umat yang tertidak, ketika mereka bekerja, mereka bercocok tanah, mereka memeras, anggur, tidak pernah bisa menikmati. tapi Tuhan katakan, ketika aku datang, ketika damai sejahtera itu datang, maka ketika kamu menuai, kamu juga akan memakannya. Ketika kamu menanam, kamu juga akan memakannya. Saudara-saudara, di tengah kita, ada banyak orang yang seperti ini. Ada tukang bangunan, yang bertaruh nyawa, membangun pencakaran, pencakaran, punya rumah saja tidak? atau perang pengasuh anak, yang anaknya sendiri, tidak bisa diperhatikan. Petani yang kurang disibuk, guru yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, pemulung, tukang sampah, yang harus hidup dengan sampah-sampah yang kita buang, supaya rumah kita bersih, tapi mereka yang harus hidup dengan ini. Saudara-saudara, kepada keadaan seperti ini, Tuhan bicara. Berita Natal, bicara pada ayamnya seperti ini, kepada penguasa yang menyalahgunakan kuasanya, penguasa yang memeras, dari orang yang tidak punya pilihan. Dan kabar baik disampaikan kepada mereka, yang menuai, tapi tidak pernah bisa makan. Orang-orang yang bekerja, mengabdikan hidupnya, tanpa tahu akan harapan, sepertinya jadi lebih baik, dan kita menikmatinya, kita adalah ahli orang yang bukan mereka. Kepada mereka, berita Natal kepada kita semua, siapapun kita, apapun peran yang kita ambil dalam drama kehidupan ini, berita Natal bicara. Dan seorang-seorang, Natal adalah momen untuk kita berhenti. Saudara-saudara berhenti dari apa? Berhenti dari berjalan ke pusat. Rata-rata manusia semua ketika menjalani hidupnya, dia mau pergi ke pusat, bukan ke pinggiran. Dia mau pergi ke pusat, dia mau menjadi inner circle, menjadi bagian dari krem-krem dalam society. Jadi kalau jadi masyarakat itu menjadi yang, kalau kaya yang paling kaya, kalau berkuasa yang paling berkuasa, kalau terkenal yang paling terkenal. Kalau apapun yang kita lakukan, jadi yang terbaik, jadi yang tersukses, jadi yang terhebat. Kita semua bergerak menuju inner circle, kita mau. Tetapi Natal dalam momen untuk menyagari bahwa Tuhan menjumpai umatnya di pinggiran. Natal dalam momen kita berhenti dan berjalan menuju pinggiran untuk menjumpai Allah yang ada di sini. Saudara-saudara, Natal dalam momen ketika kita memilih untuk berbagi ruang. Berbagi ruang dengan mereka yang sulit, mereka yang tidak punya teman, mereka yang terpinggirkan. Mereka yang tidak menarik untuk dijadikan teman. Natal dalam momen untuk kita berbagi dengan mereka yang tidak mampu membalas atau bahkan mereka yang tidak mampu menggunakan berkat yang mereka terima dengan baik. Sama seperti Allah menjadi rapuh, mengasihi dunia yang kemudian menolaknya. Natal dalam momen di mana kita juga menjadi rapuh dan memilih ruang. Saudara-saudara, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah memilih kesederhanan. Voluntary simplicity. Para teolog pembebasan ketika bicara menjadi orang Kristen, mengikut Kristus mereka bicara soal kemiskinan sukarela. Jadi dicontohkan banyak orang yang walaupun hebat, pandai, perkenalikan dan sebagainya, mereka tidak mengejar karir, mereka menjadi orang-orang yang hidup bersama dengan orang-orang yang miskin. Mereka membaktikan hidupnya dan sebagainya. para pastor, para imam, biarawan, biarawan, dan sebagainya. Mungkin terlalu jauh buat kita. Tapi langkah yang bisa kita lakukan adalah mengambil langkah foreign dari simplicity. Sesuai kesederhanaan menjadi penting. Kita sendiri, contohnya ya, ketika kita punya pemimpin yang bergaya hidup sederhana, dengan pemimpin yang bergaya hidup mewah, kita akan lebih menghormati pemimpin yang bergaya hidup sederhana. Lalu kenapa kita tidak mengenali hal yang sama, ukuran yang sama pada diri kita? Kadang-kadang kita begitu sibuk dengan penampilan, dengan fiksi, sampai kita lupa mempedulikan orang di sekitar kita. Saudara-saudara, kesederhanaan sukarela adalah bentuk kita hidup dalam bela rasa Allah. Sadarkan saudara, untuk memenuhi tuntutan gaya hidup, ada begitu banyak orang, begitu banyak ciptaan yang dikontainya. Ketika kita ingin semua yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih kuat, rumah yang lebih besar, mobil yang lebih kuat, besar juga, teknologi yang selagi cari, dan sebagainya, ada orang-orang yang membayar. Apalagi kalau kita menjadi makhluk ekonomi, sepertinya prinsip ekonomi itu kan mendapat sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya, dengan biaya semurah-murah. Dan ini yang terjadi saat ini, sepertinya banyak, contohnya burungan, atau pekerja yang dibayar dengan sangat rendah, supaya menghasilkan produk-produk yang kita pakai, yang herannya dijualnya sangat mahal, kemudian kita beli. Tapi buat mereka tidak ada pilihan. Karena kalau mereka tidak bekerja, buat mereka, ya udah bagus, walaupun sedikit, tapi dapat uang, daripada uang sama sekali. Ada sebuah pabrik yang ditutup, karena diprotes para aktivis, mempekerjakan anak, anak-anak dibawa umur sebagai gurunya, tapi apa yang terjadi ketika pabrik itu ditutup? Anak-anak itu kembali di jalanan, mereka tidak sekolah, mereka tidak kerja, malah dikatakan sebaliknya, sebulunnya akan lebih baik. Tapi sesudah, bukan banyak yang membenarkan, memeras dari mereka yang terpaksa, bekerja, tapi justru kita harus memikirkan, bersejahtera. Dengan kita berkehidup sederhana, karena kita menghentikan rantai supply and demand seperti itu. Dan sebabnya dengan gaya hidup kita yang mewah, berlebihan dan sebagainya, alam menjadi rusak. Ya, setiap kali kita garanti gadget, kita beli baju, kita beli bomb dan sebagainya, sebabnya itu kan tidak simsalam, itu semua diperas, dari alam dijadikan segala macam logam, plastik dan sebagainya, menghasilkan limbah, merusak air, dan sebagainya. Dan manusia, telah berhutang banyak, dalam merusak alam. Dan saudara, ketika kita bergaya, ketika kita mengejar kemewaan, alih-alih, memilih hidup saudara, memilih untuk secukupnya, saudara, kita tidak akan mengenal kata, cukup, gengsi itu mahal, saudara-saudara. Hidup itu, butuh sedikit, gengsi yang butuh banyak. Dan persaingan itu, tidak akan ada habisin. Dan tanpa sadar, semakin kita mengejar, yang tidak sederhana, semakin kita menjauhkan diri, dari orang-orang. Yang mungkin merasa sungkan, karena tidak akan mampu, mengundang kita ke tempat yang semalit. Yang mungkin merasa sungkan, karena kalau dia datang ke rumahnya, rumahnya tampak sangat sederhana, apapun, tidak ada apapun. Ketika semakin kita mengejar, masuk ke pusat, kita semakin terisol. Dan Allah ada di pinggir, bersama dengan mereka yang lemah, yang tertinggal, dan yang tertinggal. Sosro Mas Nur 90, video yang tadi dinyanyikan, kita nyanyikan bersama, mengatakan bahwa, Raja, bersoraklah bumi, bersoraklah pulau-pulau, bersuka citalah, karena Raja itu, Tuhan itu datang. Dengan apa? Dengan api yang membakar, dengan kilat yang menyambar, dengan gunung-gunung yang lulu. Mengerikan ya? Karena keadilan Allah itu memang mengerikan bagi orang yang hidup jauh dari dia, orang yang hidup menindas, mengurah sesama. Tetapi terang telah terbit bagi orang yang benar, dan yang tulus. Maka Natal adalah ajakan untuk kita hidup benar, hidup tulus di hadapan Tuhan. Bukan mementingkan apa kata dunia, mementingkan reaksi persaingan, dan memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan apa yang ini. Sesudahnya kepada saudara telah dibagikan selembar kertas, yang bentuknya kecil. Itu ceritanya jerami, saudara-saudara. Yang nanti mau kita kumpulkan ke depan, kita taruh di palungan, kita mau menggambarkan, walaupun kecil, walaupun kita satu orang, atau cuma sedikit yang bisa kita lakukan, kita mau menjadi, kita pakai Tuhan untuk menyebutkan Kristus. Rakyat, mewujudkan kerajaan alatim utamu. Saya mengajak saudara untuk ambil waktu sejenak, menulis di kertas tersebut, apa yang menjadi tekad saudara. Sekali lagi, ya Natal itu ibaratnya tahun ajaran baru, saudara mau belajar apa? Saudara mau berusaha, bertekad seperti apa? Untuk tahun yang ke depan, sehingga Natal mengubah hidup kita, dan mengubah dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.